Sintayong, resmi menukangi timnas Indonesia terhitung sejak Desember tahun 2019. Dia menandatangani kontrak durasi 4 tahun yang akan melatih tim Garuda setidaknya hingga 2023. Dalam perjalanannya sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong sudah beberapa kali menemani timnas dalam pertandingan di berbagai ajang. Tercatat, Sintayong mendampingi timnas Indonesia saat berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Dia juga berada di pinggir lapangan saat timnas U23 Indonesia menjalani pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Terbaru, Sintayong mengantarkan timnas Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF 2020, turnamen 2 tahunan yang berlangsung di Singapura, pada tanggal 5 Desember 2021 hingga tanggal 1 Januari 2022. Selama bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong merasakan banyak hal-hal baru yang membuatnya harus beradaptasi. Terkadang, sesuatu yang baru itu membuat Sintayong kesulitan, terutama soal bahasa. Dari segi perbedaan budaya, banyak yang harus saya ikuti untuk memahami mereka, ucap Sintayong dalam wawancaranya dengan Miong Jangdo. Ada juga kendala bahasa yang bisa membuat timbulnya kesalahpahaman, ucap Sintayong menambahkan. Sintayong menilai, pada dasarnya orang-orang di Indonesia memiliki sifat yang baik. Pada awal-awal memimpin latihan, Sintayong melihat para pemain timnas Indonesia terlihat sangat santai. Ketika tiba di stadion untuk latihan, para pemain timnas Indonesia tidak terburu-buru mempersiapkannya. Sintayong mengatakan, para pemain lebih banyak mengobrol ketimbang harus bersiap segera latihan. Ini berbeda ketika Sintayong melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Saat itu, San Heng Min dan kawan-kawan sangat bersemangat ketika menjalani latihan. Kalau masuk ke stadion, para pemain di sini tidak langsung cepat-cepat. Sementara, kalau kami pasti sudah disuruh cepat-cepat tutur juru taktik asal Korea Selatan itu. Kalau mereka keluar dari bas masuk ke lapangan itu memakan waktu sekitar 10 menit. Sementara kami staf pelatih dari bas ke lapangan hanya 1-2 menit saja. Jadi kami berdiri menunggu pemain datang, ucap Sintayong. Mereka juga masih pada duduk mengobrol dan terlihat tidak berniat ke lapangan. Mereka terus saja mengobrol sambil mengikat tali sepatu, katanya menambahkan. Pola kehidupan para pemain timnas Indonesia itu pun sangat disayangkan oleh Sintayong. Perlahan-lahan Sintayong ingin mengubah sikap baik yang seharusnya dimiliki oleh pemain-pemain berlabel timnas. Menurut saya tidak bisa terus seperti itu. Jadi saya pikir itu harus diubah. Mengubah hal itu jadi hal yang harus saya lakukan, tutup Sintayong. Terima kasih telah menonton!